Misteri Pulau Neraka Jilid 29 Kakek latah awet muda segera tertawa tergelak, haaah, 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 kesulitan dan kemurungan dalam soal cinta memang mendatangkan kekuatan yang sangat besar, kemudian setelah berhenti sejenak, tiba-tiba kakek itu menghela nafas dan berkata lebih jauh, Anak muda, tahukah kau andai kata aku munculkan diri tadi, maka di telaga ini sekarang tak akan demikian tenang dan heninya, mungkin dunia akan terbalik, kenapa? Apakah antara kau dengan sini terikat dendam atau permusuhan tanya oh put kui tertegun? Tidak ada, kakek latah awet muda menggeleng, tapi memang terjadi suatu kesalahan paham kecil sementara itu perahu yang ditumpangi pediau pengsudah berlayar menjauh dari situ. Sambil mengawasi bayangan perahu yang sudah berada berapa li jauhnya itu, kembali kakek latah berkata, Anak muda, kau tak akan mengira bila aku munculkan diri tadi, maka mereka kakak beradik seperguruan pasti akan turun tangan bersama untuk mencabut nyawaku, haaah, masa begitu seru samuantu terkejut. Ban loko, sebenarnya kesalahan paham apa sih yang terjalin di antara kalian berdua tanya ibu hal pula. Kakek latah awet muda menghela nafas panjang, aaaai, mereka mengira tiaukilonie tewas di tanganku, oh ha, samuantu semakin terkejut kalau begitu tak aneh lagi, jadi mereka menyangka kau adalah musuh besar pembunuh guru mereka? Locian pual, mengapa kau tidak memberi penjelasan kepadanya tanya oh put kui pula dengan kening berkerut? Percuma, diberi penjelasan pun tak ada gunanya, kata kakek latah awet muda sambil menggeleng, kecuali kalau aku berhasil menemukan si pembunuhnya, pernahkah ban loko melakukan pencarian seru ibu hal? Siapa bilang tak pernah? Aku sudah mencari selama 60 tahunan, kata kakek latah awet muda dengan meti melotot. Kalau begitu kejadian tersebut sudah berlangsung semenjak 60 tahun berselang, pikir roh put kui kemudian, sudah jelas penghidupan mereka bertiga selama ini pun amat menderita, Sementara itu terdengar ibu hal berkata, dengan kepandaian silat yang dimiliki kalian bertiga, masa selama 60 tahun ini tidak berhasil menemukan siapa pembunuhnya? Kalau begitu kere bekerjanya orang itu pasti luar biasa sekali, belum tentu begitu, selah oh put kui sambil tertawa mengapa orang itu ingin membunuh Tiau Kilociampu? Apakah bantua pun tahu jika aku tahu, persoalan ini tentu sudah berhasil ku selidiki sedari dulu, betul, kata Samuancu pula sambil tertawa, hanya pembunuhan yang tidak diketahui sebab musababnya yang paling sukar diselidiki, oh put kui yang mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba saja teringat akan urusan sendiri. Cepat-cepat ia berseru kepada kakek latah, bantua, kita harus segera berangkat. Ya betul, kita memang harus segera berangkat kata kakek latah awet muda dengan pandangan sedih. Tanpa menyapa atau menegur lagi, ia segera melompat ke perahu yang berada di samping perahu Samuantu itu. Pengemis Sinting segera melongokan kepalanya dari balik ruang perahu, melihat kakek latah telah kembali ke perahunya, cepat-cepat dia pun menyusul keluar. Lo Ciam Pua berdua, pengemis Liok ingin memohon diri lebih dulu, serunya cepat. Silahkan pengemis Sakti, ucap Samuantu sambil tertawa, maaf kalau aku tak bisa memberi pelayanan yang baik. Pengemis Sinting yang telah menyeberang ke perahu sendiri segera berseru sambil tertawa terbahak-bahak, Arak wangi dari kalian berdua sudah kucuri cukup banyak terima kasih atas sidangan kalian itu, rupanya sewaktu hendak keluar dari ruang perahu tadi, dia sempat mencuri arak wangi. Samuantu dan Ibu Nha segera tertawa geli, jika pengemis Sakti menginginkan, aku akan menghadiahkan berapa guci arak lagi. Tidak usah, pengemis Sinting segera menggeleng, biasanya arak curian lebih enak rasanya ketimbang arak pemberian orang, Oh Put Kui tertawa geli, kepada dua orang kakek itu segera katanya sambil menjura. Bo Ampue ingin mohon diri dulu, Hiantit, apakah kau hendak pergi ke Lemcong untuk mencari Im Tiongho benar? Ada urusan apa sih Hiantit hendak mencarinya tanya Samuantu pula. Untuk menyelidiki soal terbunuhnya Ibuku kata Oh Put Kui dengan sorot mata memancarkan sinar tajam. Apakah Im Tiongho tahu? Tanya Ibu Nha dengan wajah berubah hebat. Bo Ampue tidak yakin apakah dia tahu atau tidak. Ibu Nha segera bertanya lagi sambil tertawa, apakah Hiantit kenal dengan Im Tiongho? Kami pernah bersuah di perkempungan Sin Ling Ceng bagaimanakah pendapat Hiantit tentang orang ini pintar, gagah dan berkepandayan silat tangguh. Hahaha, haaah, 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 cocok, cocok, seru Samuantu sambil tertawa tergelak. Oh Put Kui yang menyaksikan kejadian itu, tiba-tiba saja timbul kecurigaan dalam hatinya. Mungkinkah Im Tiongho mempunyai hubungan yang cukup akrab dengan Tiantok Siangkut berpikir begitu, dia pun bertanya sambil tersenyum, apakah Ciam Puei berdua kenal dengan Im Tiongho kami adalah sahabat karib, teman lama kata Samwantu. Hiantit, kata Ibu Nha pula, apakah kau mencurigai Im Tiongho tersangkut dalam pembunuhan terhadap ibumu saat ini Boampuei tak berani memastikan Hiantit, apakah menurut pendapatmu mencurigakan tanya Samwantu terkejut? Belum tentu Im Tiongho tidak mungkin, masa dia? Belum selesai Samwantu selesai berbicara, Ibu Nha sudah menyela. Hiantit, kau mendapatkan kabar ini dari siapa dari Kitputsia? Jadi Hiantit percaya dengan perkataan si gengong iblis tersebut Boampuei tidak bisa tidak harus percaya mengapa sebab barang peninggalan ibuku berada di tangan Kitputsia. Kalau begitu Kitputsia sangat mencurigakan, mengapa Hiantit tidak pergi mencarinya tusuk konde pelebur tulang Nggo Im Huakutian milik almarhum ibuku telah muncul di tangan Kitputsia. Ketika Boampuei bertanya kepada gembong iblis tersebut, baru ku ketahui kalau tusuk konde itu diperoleh dari Im Tiongho. Oha, Ibu Nha segera termenung berapa saat lamanya, kemudian baru berkata lagi. Persoalan ini harus dibikin jelas lebih dulu, perkataan itu seakan-akan diutarakan sebagai gumaman seorang diri, tapi seperti juga mengajak Samwantu untuk merundingkan persoalan ini. Terdengar ia berkata lagi, bila salah dalam pengurusan, maka akibatnya akan timbul bencana besar, cuma aku percaya Im Tiongho bukan manusia rendah yang memalukan seperti itu, Boampuei pun berpendapat demikian, sahutoh Putui sambil tertawa. Ibu Nha segera manggut-manggut. Hiantit, aku rasa dalam persoalan ini hanya Im Tiongho seorang yang bisa menjawab dari siapakah tusuk konde pelebur tulang itu dia peroleh justru untuk menyelidiki persoalan inilah, Boampuei berangkat ke lemcong mendadak Ibu Nha tertawa tergelak sambil berkata, Lohu ucapkan semoga sukses perjalanan Hiantit kali ini dan berhasil membalaskan dendam bagi kematian Ibu Nhu terima kasih banyak Lociampuei berdua, kata Oh Putui dengan wajah sedih. Selesai berkata dia lantas menjura dan masuk ke dalam ruangan perahu. Kembali Ibu Nha berseru sambil tertawa tergelak, Hiantit, jika bertemu dengan Im Tiongho, tolong sampaikan salamku kepadanya. Perahu yang ditumpangi Oh Putui sekalian telah berlayar, tapi Oh Putui justru dibuat amat tak tenang oleh perkataan Ibu Nha yang titip salam tersebut. Im Tiongho tidak lebih hanya seorang bulim bengcu dari Kang Lam yang berkedudukan tak seberapa, mengapa Tiantok Siangkut justru titip salam kepadanya. Peristiwa ini benar-benar suatu kejadian yang sangat aneh. Ataukah dibalik kesemuanya itu masih terselip sesuatu yang aneh, yang tidak diketahui setiap orang? Untuk sesaat lamanya Oh Putui menjadi termanggu dan merasa tidak habis mengerti. Kota Lemcong Orang bilang kota Lemcong merupakan suatu kota kuno yang megah dan antik, namun semua dalam kenyataan tidak semegah apa yang dilukiskan. Sekalipun begitu pemandangan alam yang terlihat dari atas pagode pengongkok memang amat menawan hati. Hari ini, di depan sebuah gedung lebih kurang 10 kaki di sebelah kanan pagode pengongkok telah muncul 3 orang, mereka tak lain adalah Oh Putui sekalian. Di depan gedung megah itu terpanjang sebuah papan nama terbuat dari emas yang bertuliskan 3 huruf besar, Tiong G.I.H.U. Bang Chu kaum Liok Lim untuk 7 provinsi di wilayah Kang Lam ini betul-betul memiliki gaya yang luar biasa. Berhadapan dengan gedung bangunan yang begitu megah ini, pengemis Sinting menggelengkan kepalanya berulang kali sambil bereru, betul-betul suatu pemborosan secara besar-besaran, apa sih gunanya gagahan? Padahal kedudukannya tak lebih cuma seorang liong tau totoa dari kaum Liok Lim, kalau seorang pentolan pencoleng pun hidup begitu mewah, bagaimana pula dengan kehidupan seorang kaisar kalau didengar dari caranya berbicara, tampaknya si pengemis Sinting ini semakin lama semakin tidak Sinting. Masih untung Oh Put Kui sudah menaruh pandangan lain terhadap Im Tiong Hock sehingga ia cuma mengatakan hal-hal yang biasa saja, kalau tidak, entah apa lagi yang ia ucapkan keluar. Oh Put Kui sendiri cuma tertawa hambar dan sama sekali tidak memberi jawaban apa-apa. Sebaliknya kakek latah awet muda berkata sambil tertawa terbahak-bahak. Sebagai seorang pentolan Liok Lim, aku rasa kekayaannya melebih seorang raja muda kemudian setelah berhenti sejenak, dia mengulapkan tangannya kepada si pengemis Sinting sambil berseru. Hei pengemis kecil, ayuh ketuk pintu baik sahut pengemis Sinting sambil mengangguk, tapi orang-orang dari ruang Tiong Gihu ini memang aneh sekali, masa di tengah hari bolong begini tak nampak seorang manusia pun? Ngapain mereka selalu mengunci pintu biar mulutnya ngerocos terus, tangannya tidak berarti cuma menganggur saja. Dengan mengepal tinjunya yang besar ia segera menggedor pintu gerbang yang hitam berkilat itu keras-keras. Jangan dilihat orangnya pendek, ternyata tenaganya yang dipakai untuk menggedor pintu kasar sekali. Duuk, duuk, suara yang ditimbulkan keras sekali bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari. Belum habis gempuran yang ke-10, tiba-tiba pintu gerbang berwarna hitam pekat itu sudah dibuka orang. Seorang kakek berdandan pelayan yang berusia 50 tahunan munculkan diri dengan kening berkerut, ditatapnya sekejap pengemis yang baru saja menggedor pintu keras-keras itu, kemudian bentaknya apakah kau datang untuk meminta-minta, mendengar pertanyaan ini kontan saja ia merasa naik darah, dengan gemas dia meludah ke wajah pelayan tua itu, lalu sambil mengeluarkan selembar ruang kertas senilai seribu tahil mas, teriaknya dengan marah. Kau tak usah menghina, lihat ini, dalam kantungku masih terdapat beberapa lembar ruang kertas seribuan tahil mas, buat apa aku meminta-minta padamu mimpi pun pelayan itu tak menyangka kalau di dunia ini terdapat pengemis yang bukan minta-minta. Luda bercampur riak yang menyembur ke atas mukanya itu segera menimbulkan bau amis yang amat memuakan. Tak heran kalau pelayan itu amat gelusar sampai menggertak giginya kencang-kencang setelah menyekar riak kental dari wajahnya, dia langsung saja mengumpat, pengemis sialan yang tak punya meta, tahukah kau gedung apakah ini? Berani amat mencari gara-gara di sini? Sudah pastika sudah bosan hidup rupanya haaah, 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 kau lah yang sudah bosan hidup. Aku si pengemis datang untuk mencari orang tanpa terasa pelayan tua itu memperhatikan sekejap dua orang yang berada dua kaki di belakang pengemis tadi, lalu tegurnya, Kau datang mencari siapa sekalipun orang ini tidak dapat bersilat, paling tidak ia mempunyai pandangan yang cukup jeli, dari sikap kakek latah awet muda serta oh put kui yang gagah, ia sudah dapat menebak berapa bagian kalau tamu-tamunya adalah jago berilmu tinggi dari dunia persilatan, kalau tidak, mana mungkin mereka akan datang ke gedung ini. Rupanya gedung Tiong Gihu dari si tombak emas kuda terbang Im Tiong Ho ini selamanya tak pernah dipakai untuk menerima sahabat-sahabat rimbah hijaunya, bila para jago Liok Lim hendak mencarinya, kebanyakan akan pergi ke markas besar yang dibangun di sisi sungai Lengkeng, Limali di luar kota Lemcong, markas besar mereka itu dinamakan Jip Guat San Cong. Oleh sebab itu dalam gedung Tiong Gihu sama sekali tiada pelayan yang pandai bersilat. Dalam pada itu si pengemis Sinting telah melongokan kepalanya sambil berkata, kami datang mencari Im Tiong Ho apakah membawa kartu namatanya pelayan tua itu lagi dengan kening berkerut? Tidak ada. Huuuh, gaya kalian tampaknya lebih besar daripada tata kera rumah pembesar, pelayan tua itu kontan saja tertawa dingin Kongcu kami adalah pensiunan pembesar kelas 3, tentu saja harus mengikuti tata kera yang berlaku, baru pertama kali ini si pengemis Sinting mendengar kalau Im Tiong Ho pernah menjadi pembesar kelas 3, hampir saja dia tertawa tergelak saking gelinya. Masa seorang pentolan pencoleng pun pernah menjadi pembesar kelas 3 dari kerajaan? Katakan kepada Im Tiong Ho, kami yang hendak menjumpainya, seru pengemis Sinting itu cepat. Kemudian setelah berhenti sejenak, tambahnya, jangan lupa, suruh dia yang munculkan diri dan menyambut sendiri kedatangan kami kau si pengemis betul-betul sudah edan, 4 pelayan itu sambil tertawa tergelak. Tapi tiba-tiba saja ucapan tersebut terhenti sampai di tengah jalan, rupanya dari balik pintu telah muncul seorang sastrawan setengah umur yang berusia 40 tahunan. Orang itu mengenakan baju serba hijau dengan dandanan yang rapi dan langkah yang gagah. Begitu melihat orang itu menampakkan diri, pelayan tadi segera memberi hormat sambil berkata, Lim Suya, kebetulan sekali kedatanganmu, pengemis ini bilang mau bertemu Kongcu tapi mulutnya kotor dan mengumpat semaunya sendiri, Budak tak sanggup lagi untuk menghadapinya silahkan lokoan koh mundur selangkah, ucap Suya Shilin itu sambil tertawa hambar. Kemudian sambil mengalihkan sorot matanya ke wajah pengemis Sinting, tiba-tiba ucapnya sambil tertawa tergelak, Aku kira siapa yang datang, rupanya Liok Sin Kai dari Kaipang ucapan mana saja membuat pengemis Sinting terbelalap. Heran, pikirnya, heran, mengapa bocah keparat ini dapat mengenaliku dalam sekilas pandangan saja? Sebaliknya aku justru tidak kenal dengannya dalam hati ia berpikir demikian, sedang diluar katanya sambil tertawa tergelak, Betul, aku si pengemis tua adalah Liok Jinki, siapa kau? Mengapa kenal aku Lim Suya tertawa, nama besar Liok Sin Kai sudah tersohor di seantara dunia, sudah barang tentu aku mengenalnya, sementara berbicara, sinar matanya telah dialihkan ke arah kakek latah awet muda serta Oh Put Kui. Apakah kedua orang itu adalah rekan Sin Kai? Tentu saja, cuma siapakah tahu. Tentunya punya nama bukan? Dan lagi jika Im Tiongho tidak berada di dalam gedung, aku si pengemis tak punya waktu lagi untuk menunggu. Lim Suya menunggu sampai pengemis itu menyelesaikan perkataannya, kemudian baru berkata sambil tertawa, Saudara Im berada dalam gedung, Sin Kai tak usah khawatir harus menunggu, dan kedua orang rekan Sin Kai, kalau Toh sudah datang silahkan pula memperkenalkan diri, walaupun sudah berbicara setengah harian, Suya ini belum juga memperkenalkan nama sendiri. Dengan gemas pengemis Sinting berpaling kemudian serunya sambil menggapai, Im Tiongho ada di rumah kalau begitu mari kita masuk jawab kakek latah awet muda dengan cepat. Belum selesai dia berkata, tahu-tahu saja tubuhnya sudah berdiri di hadapan pengemis Sinting. Sementara itu Oh Put Kui juga telah datang dengan langkah lebar, sejak tadi ia sudah melihat kalau Lim Suya ini bergaya luar biasa, maka begitu bersuadi Alantes menjura sambil berkata, Aku Oh Put Kui mohon bertemu dengan Im Tai Hiap, dapatkah saudara melaporkan ke dalam agaknya nama besar Oh Put Kui masih jauh lebih terkenal daripada nama besar pengemis Sinting. Betul juga, paras muka sastrawan setengah umur Si Lim itu segera berubah hebat, serunya tanpa terasa, jadi saudara adalah pendekaraneh perantauan Oh Put Kui yaaam memang aku, entah siapa nama Suya sikap Lim Suya itu segera berubah 180 derajat, dengan sikap yang lebih hangat katanya, Aku Lim Ye Ukong, dalam gedung milik saudara Im ini bekerja sebagai juru tulis. Siapakah seru pengemis Sinting agak tertegun, jadi tangan sakti pemutar langit adalah tahu. Maaf kalau begitu, rupanya si tangan sakti pemutar langit Lim Ye Ukong mempunyai nama yang cukup termasuhur dalam dunia persilatan. Sambil tertawa Lim Ye Ukong segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, Aku Si Lim hanya seorang anak kemarin sore, tak perlu diherankan oleh pengemis sakti, sambil tertawa Oh Put Kui berkata pula, nama besar saudara Lim sudah lama ku dengar, beruntung sekali kita dapat bersuamuka hari ini. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali katanya, dapatkah saudara Lim melaporkan kepada Im Tai Hiap? Sementara itu Lim Ye Ukong sudah berseru lebih dulu sambil tertawa lebar, silahkan, aku si Lim mewakili dulu saudara Im untuk mempersilahkan Sien Ke Yo Heng dan Lo, ketika sorot matanya dialihkan ke wajah kakek latah awet muda, tiba-tiba saja ia tertegun. Rupanya kakek latah awet muda sedang menunjukkan buka setan kepadanya. Melihat hal ini, Oh Put Kui segera berkata sambil tertawa, Saudara Lim, barusan aku lupa untuk memperkenalkan, Lo Chiampo ini adalah seorang tokoh yang sudah termasur hampir seratus tahun lamanya, dia adalah kakek latah awet muda, Ban Sik Tong mendengar nama itu, Lim Ye Ukong segera merasakan mandi keringat dingin saking kagetnya. Mimpi pun dia tak pernah menyangka kalau kakek rambut putih itu adalah Ban Sik Tong. Seketika itu juga dia bertekuk lutut dan segera menjatuhkan diri ke atas tanah sambil menyembah. Bo Ampua Lim Ye Ukong menjumpai kau orang tua katanya dengan penuh rasa hormat. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Kakek latah awet muda Bansik Tong sehingga tubuhnya meninggalkan permukaan tanah sejauh tiga dipal lebih. Tak terlukiskan rasa terkejut dan ngerinya setelah menyaksikan kejadian tersebut, dia tak mengira kalau tenaga dalam yang dimiliki kakek itu sudah mencapai ketingkatan yang begini dasyat. Bu Ampua turut perintah dengan sikap amat hormat Lim Yew Kong buru-buru berseru. Sementara itu si kakek latah awet muda telah melangkah masuk ke dalam gedung. Lim Yew Kong mempersilahkan tamu-tamunya masih ke dalam sebuah kamar baka yang indah dan bersih. Ketika kacung baru menghidangkan air teh, Im Tiong Ho telah munculkan diri dari balik pintu kamar baka, gelak tertawa nyaring menyusul kemunculan Im Tiong Ho. Aku orang Sion merasa amat bangga menerima kunjungan dari saudara Oh, tapi sesudah melangkah masuk ke dalam kamar baka, ucapan tersebut segera terhenti sampai di tengah jalan. Rupanya pelayannya hanya menyebutkan Oh Putwi seorang, padahal Im Tiong Ho menyaksikan di kamar baka hadir tiga orang, otomatis perkataannya terhenti sampai setengah jalan. Barulah setelah tertawa panjang, ia baru berkata, rupanya Liok Sinkai pun ikut berkunjung, setelah mengalihkan pandangan matanya ke arah kakek latah awet muda, ia baru bertanya, dan orang tua ini, cepat-cepat Lim Yew Kong maju ke depan sambil berkata, Saudara Im, orang tua ini adalah kakek latah awet muda Ban Locian Pue, mendengar nama kakek latah awet muda, tiba-tiba saja paras muka Im Tiong Ho berubah menjadi amat serius. Hampir seperminum teh lamanya dia mengawasi kakek latah awet muda, kemudian dengan air matu bercucuran dia baru menjatuhkan diri berlutut di hadapan kakek tersebut. Cepat-cepat kakek latah awet muda, mengulapkan tangannya sembari berseru. Bocah muda, buat apa kau berlutut di hadapanku? Ayoh cepat bangun tubuh Im Tiong Ho segera terangkat oleh tenaga murni yang dipancarkan kakek latah, hanya anehnya saja ternyata tubuh Im Tiong Ho masih tetap berada dalam posisi berlutut. Terdengar orang itu berkata lagi dengan air matu bercucuran, Bo Am Pue adalah cuhing cuang. Tiba-tiba saja kakek latah awet muda melompat bangun dan menarik Im Tiong Ho dari atas tanah, kemudian serunya, Kau, Kongcu, baik-baik kah kalian? Terpaksa Im Tiong Ho bangkit berdiri, lalu sahutnya, Bantua, mengapa sudah beginilah mati ada kabar berita darimu? Dewasa ini negeri kita, di dalam dunia ini benar-benar terdapat banyak sekali persoalannya yang sama sekali tak terduga, ucap kakek latah awet muda sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, seperti aku ini, banyak persoalan yang terbengkalai gara-gara sifatku yang kocak dan binal, semenjak kapan si kau gunakan nama Im Tiong Ho untuk mengikuti ujian negara Im Tiong Ho tertawa getir, apabila Bo Am Pue tidak berbuat demikian, bagaimana mungkin bisa mengetahui berbagai rahasia kerajaan kemudian setelah berhenti sejenak, kembali ujarnya, hanya sayang Bo Am Pue menjumpai bahwa Tutai Ho sudah kelewat terbiasa dengan watak-wataknya sehingga mustahil untuk bisa merubahnya kembali. Oleh sebab itu Bo Am Pue pun segera mengundurkan diri serta berkumpul dengan sahabat-sahabat rimbah hijau, haaah, 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 memang sudah seharusnya berbuat demikian, kata kakek latah awet muda sambil tertawa tergelak, kalau gagal lewat pemerintahan harus dicari lewat kaum pencoleng, jiwa kita yang berani maju berani mundur sesuai dengan keadaan memang paling cocok buat kaum persilatan semacam kita ini, kemudian setelah berhenti sejenak, dia berpaling ke arah Oh Put Kui sambil berkata lagi, anak muda, Im Tiong Hock ini adalah keponakan langsung dari Tian Hiang Hu Chiu. semenjak tadi Oh Put Kui sudah menduga sampai ke situ. Hanya saja dia tak pernah menyangka kalau orang tersebut adalah keponakan dari permaisuri Tian Yang. Maka cepat-cepat dia menjura sambil berkata, rakyat kecil menjumpai Kong Cu pengemis Sinting pun turut menjura dalam-dalam. Im Tiong Hock tertawa sedih kemudian berkata, harap saudara Oh dan Sien Kek jangan bersikap demikian, Cu Hing Chuan telah mati di saat kerajaan ditumpas, harap kalian berhubungan dengan diriku sebagai Im Tiong Hock saja Oh Put Kui berpikir sejenak, kemudian menyahut, betul, perkataan dari saudara Im memang sangat tepat setelah pemuda ini mengatakan benar, tentu saja pengemis Sinting tidak menemukan bagian yang keliru lagi. Perlu diketahui, orang-orang pada zaman itu sangat menaruh hormat terhadap para pembesar kerajaan, itu berarti setiap tindak tanduk maupun kera berbicara harus menuruti tata kesopanan yang berlaku. Oleh sebab itulah kendatipun si pengemis Sinting Binal sekali, akan tetapi dia sama sekali tidak setuju dengan kera pemikiran dari Oh Put Kui tersebut. Agaknya Oh Put Kui dapat membaca suara hati pengemis Sinting, sambil tertawa segera ujarnya, Liok Loko, apakah kau menganggap pertimbanganku ini keliru sekalipun kau tidak keliru, namun bukan berarti benar kata pengemis Sinting tertawa. Liok Loko, apakah kau sudah melupakan peristiwa terhina yang dialami Tio Liang dan Hon Sim itu mah berbeda, hubungan antara seorang atasan dan bawahan harus dijalin secara ketat, itu sih tergantung pada saat dan keadaan seperti apa, dan kita sekarang adalah rakyat yang kehilangan kerajaan. Liok Tua, Selaim Tiongho cepat, asalkan kita semua bersedia bersatu padu dan berjuang demi menegahkan kembali kejayaan bangsa Han, apalah arti tata kesopanan antara pembesar dengan rakyat, apalagi, setelah tertawa dia meneruskan, sejak dulu sampai sekarang, bukankah banyak pemimpin kita yang justru muncul dari kalangan rakyat biasa baru sekarang si pengemis Sinting manggut-manggut, yaa, rasanya memang masuk di akal juga bukan agaknya lagi, Tuka Soh Putwi sambil tertawa, Liok Loko, marilah ku beritahukan kepadamu secara terus terang, dalam keadaan serba susah seperti sekarang ini hubungan seorang pemimpin dengan bawahannya justru lebih baik berupa hubungan sesama saudara. Dengan bekerja sama dan satu penderitaan, perjuangan kita baru dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana jika di hari-hari biasa? Kalau di hari-hari biasa tentu saja berbeda, kita wajib mempertahankan tata krama yang berlaku, pengemis Sinting kembali mengangguk, menurut pandangan aku si pengemis tua haaah, 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 lebih baik tak usah dibicarakan saja, tiba-tiba saja dia seperti tahu bagaimana caranya untuk menjual mahal. Tapi Oh Putwi segera menyela dengan sikap acuh-ta'acuh, kalau enggan dibicarakan, hal itu lebih baik lagi tapi si kakek latah awet muda segera berseru, tidak bisa, bagaimanapun juga dia harus mengutarakannya keluar, hei pengemis cilik, kau berani jual agak? Baik, baik, aku akan berbicara, aku akan berbicara, pengemis Sinting cepat-cepat berseru. Kemudian setelah berhenti sejenak, tambahnya, cuma kalian jangan marah loh setelah mendengar perkataanku ini, baik, kami tidak akan marah kakek latah berjanji. Setelah tertawa pengemis Sinting baru berkata, menurut pendapat aku si pengemis, berapa ribu patah kata pun yang mau digunakan, akhirnya toh cuma dua patah kata yang cocok untuk digunakan yakni takut mampus, Im Tiongho yang pertama-tama bertepuk tangan setelah mendengar perkataan itu, serunya sambil tertawa, perkataan liok tua memang benar-benar tepat sekali liok tua, perkataanmu itu memang sangat tepat, oh put kui turut tertawa pula, andai kata tidak disertai pula dengan penjelasan tentang sebabmu sababnya, aku kuatir ucapan takut mampus ini bisa berubah menjadi memalukan sekali, tentu saja aku mengetahui sebabmu sababnya. Tunggu kesempatan baik bukan benar saat itulah kakek latah awet muda baru berkata sambil tertawa, pengemis kecil, tampaknya kau benar-benar mampu untuk mewarisi kemampuanku cepat-cepat pengemis Sinting menggeleng. Ban Lope, liok jenki terlalu tua, tidak cocok kau tak usah merendahkan diri lagi pengemis cilik, apakah kau belajar kesemuanya itu dari oh put kui si bocah muda itu seru kakek latah sambil tertawa. Tidak, cuma kalau orang sudah meningkat dewasa, biasanya dah akan lebih tahu urusan, ucapan ini segera disambut gelap tertawa oleh oh put kui, bahkan Lim Yew Kong pun tak tahan ikut tertawa terpingkal-pingkal. Liok tua memang tidak malu mempunyai hati yang jujur dan semangat yang menyala, ujar Im Tiongho sambil tertawa. Kembali pengemis Sinting menggeleng, Kongcu, jangan sekali-kali kau memuji diriku sebagai orang berhati jujur yang bersemangat tinggi, kenapa pengemis Sinting memandang sekejap ke arah kakek latah awet muda, lalu katanya, bila dia orang tua berniat mewariskan beberapa macam ilmu silat kepadaku, berarti aku harus menerima banyak penderitaan, oleh karena itu aku tak berani mempunyai hati jujur dan semangat tinggi lagi Im Tiongho yang mendengar ucapan mana segera tertawa terbahak-bahak tiada hentinya. Sambil tertawa kakek latah awet muda berkata pula, tampaknya pengemis cilik ini betul-betul sudah ketularan, kemudian setelah memandang sekejap ke arah Oh Put Kui, kembali dia berkata, anak muda, nampaknya kau mempunyai ilmu untuk menularkan watak kepada orang lain, coba lihat, pengemis tua itu sudah ketularan sifatmu itu sehingga bersikap lain daripada yang lain. Haaah, 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 bantua telah memfitnah orang baik-baik, aku tidak memfitnahmu anak muda, kau tahu kalau dulu si pengemis cilik itu melihat diriku, maka persoalan pertama yang dia katakan adalah minta aku mengajarkan ilmu silat kepadanya, tidak sampai kakek latah menyelesaikan perkataannya, pengemis sinting segera menukas, tapi lain dulu lain sekarang, bantua, perkataan liok loko memang benar, kata Oh Put Kui pula sambil tertawa. Bagus sekali, jadi kalian bergabung mau mengerubuti aku kontan saja kakek latah mendelik. Kami tidak berani, perlu diketahui ganjalan di dalam hati Oh Put Kui sekarang telah hilang separuh bagian terbesar, sebab ketika dia mengetahui kalau Im Tiong Hock adalah keponakan permaisuri Tianyang, maka dia sudah merasa bahwa ibunya yang terbunuh pun pasti bukan hasil perbuatan dari Im Tiong Hock. Sekalipun persoalan ini tetap akan ditanyakan kepada Im Tiong, namun keadaannya sama sekali telah berbeda, atau paling tidak ia sudah tidak menganggap Im Tiong Hock sebagai musuhnya lagi. Oleh sebab itu dia malahan mengambil sikap tidak terburu-buru menyelidiki persoalan ini. Sambil tertawa kakek latah awet muda menggelengkan kepalanya berulang kali seraya berkata, baik, baik, aku memang kalah untuk berdebat dengan kalian berdua, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Kalau begitu bantua memang seorang yang sangat terbuka, kata Im Tiong Hock sambil tertawa tergelak. Kemudian dia berpaling ke arah Lim Yew Kong dan kembali berkata, Saudara Lim suruhlah orang untuk menyiapkan beberapa macam sayur untuk dihidangkan di kamar bakal, Lim Yew Kong menyahut dan segera berlalu dari situ. Sepeninggal Lim Yew Kong, Im Tiong Hock baru berkata lagi kepada kakek latah awet muda, Bantua, sebetulnya ada urusan apakah orang tua berkunjung ke Lem Cong ini apalagi, Tentu saja gara-gara urusan bocah muda itu, seru kakek latah sambil menuding ke arah Oh Put Kui, tanyakan sendiri kepadanya, Oha, rupanya dikarenakan urusan Saudara Oh, tapi persoalan apakah itu? Apabila membutuhkan tenagaku, silahkan saja Saudara Oh utarakan keluar siyauteh hanya ingin menanyakan satu urusan kepada Saudara Im, kata Oh Put Kui sambil tersenyum. Sikap maupun caranya berbicara sangat santai dan ringan, hal ini membuat pengemis Sinting menjadi sangat tercengang. Persoalan apakah itu tanya Im Tiong Hock lagi, asalkan aku tahu, pasti akan kuutarakan selengkapnya, aku hanya ingin menanyakan asal-usul dari suatu benda mestika-benda mestika Im Tiong Hock tertegun. Dalam pada itu para pelayan telah datang menghidangkan arak dan sayur. Lim Yew Kong telah kembali pula ke dalam kamar baka, dengan cawan arak di tangan, suasana segera berlangsung lebih meriah lagi. Setelah menghormati ketiga tamunya dengan arak, Im Tiong Hock baru bertanya lagi kepada Oh Put Kui. Bericara kembali tentang persoalan yang disinggung Saudara Oh tadi, sebetulnya mestika apakah itu Oha, benda itu adalah tusuk kondenggol Im Hua Kut Cian, salah satu dari tujuh mestika dunia persilatan. Mendengar perkataan ini Im Tiong Hock segera menyahut sambil tertawa, sayang sekali tusuk kondenggol Im Hua Kut Cian itu sudah tidak berada di tanganku. Sekarang aku sudah tahu kalau benda itu tidak berada di tangan Saudara Im lagi, Oh Put Kui tertawa. Apakah Saudara Oh mempunyai hubungan dengan tusuk konde pelarut tulang ini? Tanya Im Tiong Hock tiba-tiba. Dengan wajah amat sedih Oh Put Kui mengekla nafas panjang, lalu manggut-manggut, yaa, memang besar sekali hubungannya. Ketika menyaksikan perubahan wajah Oh Put Kui tersebut, diam-diam Im Tiong Hock merasa sangat terkesiap. Baru sekarang dia menyadari bahwa persoalan itu bukan masalah yang sederhana. Dapatkah Saudara Oh memberi penjelasan yang lebih terperinci kepadaku? Kembali dia bertanya. Oh Put Kui manggut-manggut, aku memang ingin mengajukan pertanyaan kepada Saudara Im serta mengharapkan petunjuk darimu soal petunjuk sih tak berani, silahkan Saudara Oh mengajukan pertanyaan. Pertanyaan, dahulu, Saudara Im mendapatkan tusuk konde pelarut tulang itu dari siapa? Oha, benda itu merupakan hadiah seorang sahabat dunia persilatan ketika si Yauta menyelenggarakan peringatan hari ulang tahunku yang ke-30. Masih ingatkah Saudara Im dengan sahabat dunia persilatan itu berkilat sepasang metoh Put Kui? Tentu saja masih ingat, sekalipun dalam pandanganku, benda mestika tersebut tak seberapa bernilai, tapi dalam pandangan sementara umat persilatan justru berharga sekali, kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya lagi, Saudara Oh, di waktu-waktu sebelumnya aku sama sekali tidak kenal dengan orang itu, karenanya setelah menerima hadiah yang amat bernilai itu, si Yauta malah dibuat pusing tujuh keliling dan mesti peras otak dengan seksama, betul, kata kakek latah awet muda sambil tertawa tergelak, siapa tahu kalau perbuatan itu merupakan suatu rencana busuk dari seseorang, sambil tertawa Im Tiongho menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya lagi. Pada waktu itu si Boampua belum merasakan sesuatu rencana busuk dibalik perbuatan itu, tapi setelah belasan tahun kemudian, baru sekarang Boampua merasa bahwa dibalik kesemuanya itu memang terselip suatu rencana busuk yang amat mengerikan, apakah hal ini dikarenakan kedatangan si bocah muda yang menanyakan soal tersebut benar, kalau begitu cepat diterangkan dengan sejelas-jelasnya, tatkala Boampua menerima sumbangan tusuk kondemoim hoa kutcian tersebut tempoh hari, serta mertaku peringatkan orang untuk mengembalikan benda ini, apakah berhasil dikembalikan tanya Oh Putkowi. Tidak Im Tiongho menggeleng, orang yang memberi hadiah tersebut telah pergi dari sana, tapi tentunya saudara Im tahu bukan siapakah orang itu mula-mula aku tidak tahu, tapi selanjutnya setelah ku selidiki dengan seksama diketahui juga siapakah orangnya, siapa tanya kakek latah awet muda dengan gelisah, saat ini dia justru lebih gelisah daripada Oh Putkowi sendiri. Dia adalah Lui Ing Wang Kiam, pedang latah irama guntur, detai hango Oh, Oh Putkowi tertegun. Sebaliknya kakek latah awet muda segera berseru, Im Lote, apakah kau tidak keliru tak berakal keliru, sekalipun penerima hadiah tersebut tidak kenal dengan si pedang latah irama guntur detai hango, tapi Cishong Kiam Kek Sek Sian Seng yang duduk di meja perjamuan sebelah barat mengenali dirinya dengan baik, kalau memang Sek Ye U mengenalinya, hal ini bakal tidak salah lagi seru kakek latah sambil tertawa tergelak. Siapakah si Kew itu tanya Oh Putkowi sambil berkerut kening? Paman guru dari Ketua Butong P saat ini, seorang angkatan tua yang mempunyai nama dan kedudukan yang terhormat di dalam dunia perselatan Oh Putkowi mengekla napas panjang, katanya, Bu Ampue benar-benar tidak menyangka kalau tusuk konde pelarut tulang ini, dengan sorot metel, tak menentu tiba-tiba dia menutup mulutnya rapat-rapat. Jelas perasaannya saat itu sedang bergolak sangat keras. Tiba-tiba terdengar Im Tiongho berkata lagi, kalau dilihat dari usaha saudara Oh untuk menyelidiki sumber tusuk konde itu, tampaknya tusuk konde tersebut menyangkut suatu persoalan yang amat besar dengan saudara Oh Oh Putkowi manggut-manggut, dengan sepasang metel berkaca-kaca sahutnya, tusuk konde itu adalah barang peninggalan ibuku almarhum, sekujur badan Im Tiongho bergetar keras setelah mendengar perkataan itu, serunya tanpa terasa. Jadi saudara Oh adalah putra dari Pihang Hutlanlanli Hiyap, siyaute sendiri pun baru belakangan ini mendapat tahu asal usulku yang sebenarnya, sahut Oh Putkowi sedih, tapi sejak ibuku terbunuh, hingga sekarang belum ku ketahui siapakah pembunuhnya, dan kini mendadak mencorong sinar tajam dari balik matanya, dia menambahkan, saudara Im, kau telah memberi sebuah petunjuk jalan terang kepada Ku Im Tiongho manggut-manggut, dulu aku tidak mengetahui akan persoalan ini, kalau tidak, siyaute pasti akan menahan tusuk konde pelumat tulang tersebut, saudara Oh, harap kau jangan menyalahkan siyaute yang telah menghadiahkan benda itu kepada orang lain, mana mungkin siyaute mempunyai jalan pemikiran demikian kata Oh Putkowi sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, lagi pula siyaute telah menjumpai tusuk kondenggo Im Huakut-tiong tersebut di tangan Kit Puttia, kalau begitu kehadiran saudara Oh kemari pun pasti atas petunjuk dari Kit Puttia bukan? Kit Puttia telah menerangkan kisahnya sampai mendapatkan tusuk konde tersebut, dia bilang tusuk konde itu telah dihadiahkan oleh saudara Im kepada Chong Chayacu dari Bukit Gunsan di tengah telaga Tongtingoh yang bernama Chiu Hong Benar, untuk menarik simpatik dari para jago telaga Tongting, maka setelah siyaute menjumpai si pemberi hadiah tusuk konde itu sudah pergi, dalam keadaan jalan buntu maka keesokan harinya telah kukirim ke Bukit Gunsan sebagai hadiah, kakek latah awet muda yang mendengar ucapan tersebut segera tertawa tergelak, haaah, 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 benar-benar sebuah siasat membunuh orang meminjam golok yang sangat hebat Im Tiongho sangat terkejut atas perkataan itu, tapi segera katanya pula sambil tertawa, bantua, kau orang tua benar-benar seorang pengamat yang amat cekatan, terhadap manusia bangsa Chiu Kong, bukan saja sulit untuk disuap, dibunuh pun tak gagah karena itu Boampu pun mendapat sebuah akal bagus dan ternyata betul-betul berhasil mengirimnya ke neraka, tapi kawanan perompak dari Tong Ting telah bertobat semua dan kini telah bergabung dalam laskar pembela tanah air, betul-betul sebuah muslihat yang hebat seru pengemis Sinting sambil tertawa tergelak, Chiu Hong memang seorang manusia yang aneh dan susah dihadapi, seandainya dia tidak mampus, pihak Tong Ting Oh memang selamanya sulit dikendalikan, sementara itu Oh Put Kui sedang termenung sambil berpikir keras. Ia tak bisa menduga dengan care apakah si pedang latah irama guntur Ngetai Hang bisa mencelakai ayah ibunya? Sekalipun, empat jago pedang dari Raja Setan Penggetar Langit turun tangan bersama pun rasanya. Mendadak satu ingatan melintas di dalam benaknya, dia teringat kembali dengan ucapan pedang perak berbaju biru Sabun Jin yang pernah berkata bahwa pedang baja berhati merah hui bongki serta pedang latah irama guntur Ngetai Hang yang selama ini berdiam dalam lembah sinmokah. Mungkinkah di balik semua peristiwa ini sebenarnya Kiput Shia sendiri yang menjadi dalangnya? Atau mungkin, ia berhasil memperoleh kesimpulan bahwa di antara Setian Jago, ada tiga orang yang kemungkinan besar menjadi dalang dari peristiwa tersebut, mereka adalah Kiput Shia sendiri, kedua adalah Raja Setan Penggetar Langit Uwi Tian Yang, tapi kalau didengar dari sikap Sabun Jin sewaktu berjumpa Raja Setan itu, Ti Tian Yang memang paling mencurigakan sedang orang ketiga yang mencurigakan adalah pihak Istana Sian Hang Hu. Ia berani mengambil kesimpulan yang begini berani dikarenakan si pedang iblis berbaju merah sumahian dan panji sakti pencabutnya Waku Bunwi berada di Istana Sian Hang Hu semua, hal ini membuktikan bahwa kakek suci berhati mulia Nyo O Tianwi sendiri meski tiada persoalan, tapi anak buahnya ini sudah pasti ada masalah. Ditambah pula dengan peristiwa Muni Tian yang baru-baru ini terjadi, Nyo O Ban Bu justru merupakan orang yang paling mencurigakan di antara kesemuanya ini. Sikapnya yang termenung tanpa berkata-kata ini tentu saja menumbulkan perasaan tak tenang bagi Im Tiong Hock. Saudara Oh, katanya kemudian, Selewatnya hari ini, mulai besok pagi Siaw Teh akan menemani Saudara Oh untuk mengarungi seluruh penjuru dunia untuk mencari si pedang latah irama guntur Detai Hang sampai ketemu serta menanyainya sampai terang. Mendengar ucapan ini, dengan penuh rasa berterima kasih Oh Put Kui berkata, Saudara Im harus memikul tanggung jawab yang sangat berat. Mana boleh lantaran urusan kecil harus meninggalkan posnya? Soal Detai Hang, aku percaya dapat menemukannya dengan segera, belum habis dia berkata, tiba-tiba dari arah depan sana berkumandang suara bentakan yang sangat nyaring. Dia pernah bilang akan kemari, mengapa kalian mengatakan dia tak ada di sini? HMM, jangan membuat nonamu menjadi marah, Kalau tidak, gedung Tiong Gihu ini bisa kurubuh menjadi puing-puing yang berserakan, perkataan itu sungguh tekebur dan besar lagaknya, tapi siapakah dia? Semua jago yang berada dalam kamar baka sama-sama tertegun dibuatnya. Sedangkan Im Tiong Hang dengan wajah berubah segera melompat bangun sambil katanya, biar Siaw Teh pergi memeriksanya, ingin ku ketahui siapakah yang berani mencari gara-gara di sini.